Rizky Citra, tante minta kalian rahasiakan kepulangan putri ya. Kenapa ibu ngomong gitu? Apa ibu gak mau kalau batu batas sampai tahu, terus dia bakal nekat jemput gue sama ibu di sini? Pasti ibu sengaja lakuin itu. Karena gak mau dapet masalah lagi sama om Alex. Kenapa putri keliatan gelisah? Apa mungkin putri lebih berharap kalau pangeran yang besok akan jemput dia? Kok kalian pada diem? Kenapa gak dijawab? Tante Nawang tenang aja. Rizky sama Citra pasti bisa jaga rahasia dengan baik kok. Rizky sama Citra, pamit pulang ya put. Yaudah tante anterin kalian sampai depannya. Yaudah gue balik dulu ya put. Terti ya. Ya. Gue pamit ya put. Ya. Udah? Udah. Hmm? Hmm? Ya Tante. Bentar ya. Rizky. Tante bisa minta tolong ya kamu jagain putri dari pangeran. Maksud Tante? Maksud Tante? Maksud Tante itu gak mau putri menderita karena dia nekat deket sama pangeran. Ya aku ngerti Tante. Aku juga janji. Aku bakal selalu jagain putri dari siapapun yang mau nyakitin dia. Makasih ya Rizky. Sama-sama Tante. Maaf ya Tante. Kita lihat tempo dulu. Bunawang. Maaf kalau tadi saya langsung pulang tanpa pamit ya. Karena anak saya minta dinner dengan saya. Sekalian juga saya mau membicarakan soal rencana untuk mempertemukan anak-anak kita. Ehm... Maaf Tante. Sebelumnya... Bukan maksud aku buat kepo sama Tante. Tapi... Jujur aku penasaran. Penasaran kenapa? Itu perasaan... W.A. dari Oplemen. Riz... Lo kok nanya gitu sih? Eh... Enggak. Enggak. Ga papa cita. Iya... Iya bener Ini Pak Raymond tadi barusan dia whatsapp kasih tau maksudnya dia mau pamit langsung Tadi kan gak sempet pamit karena dia mau pergi sama anaknya Sekalian juga dia mau ngebahas masalah Tante mau dinerkan sama Om Raymond sama anaknya sama putri Sebentar ya Tante mau bales dulu Apa gue kasih tau Tante Nawang ya Kalau orang yang selama ini neken dan buat putri selalu menderita Itu sebenernya anak dari Om Raymond Tapi kalau gue kasih tau yang sebenernya putri pasti marah Dan Tante Nawang pasti bakal kecewa Terus bakal jauhin Om Raymond Gue jadi serba salah Kalau Tante Nawang semakin deket dengan Om Raymond Terus akhirnya Mel tau Pasti Mel bakal buat putri makin menderita lagi Yaudah Tante Kalau gitu kita pamit ya Mari Tante Aku harus ngomong apa ke Mel seorang rencana pertemuan dia dengan putri ya Aku yakin banget Mel pasti akan marah kalau tau perempuan yang sudah buat aku jatuh cinta lagi Ternyata ibu dari orang yang selama ini dia benci Apa aku nekat aja ya Langsung mempertimbukan Mel dengan putri Karena gak mungkin Mel mau diajak kompromi soal ini Riz Gue gak bisa ngebayangin sih Gimana reaksinya sih Mel Kalau tau dadinya itu deket sama Tante Nawang Dia pasti bakal marah banget Cid Lo jangan sampe bilang kata ya Iya lo tenang aja Gue gak bakal kasih tau soal ini kata Lagian gue gak mau kok Sampai Pangeran tau kalau Tante Nawang itu deket sama dadinya Mel Tapi Riz Lo gak bakal tinggal diam kan Kalau sampe si Mel itu cari masalah lagi sama putri Lo tenang aja Cid Gue bakal tepati janji gue Kalau gue bakal lindungi putri dari siapapun yang mau nyakitin dia Oh my god Ini gimana ya cara balikin account gue Sampai banget hidup rasanya Dan Daddy stop Stop right there Jadi kok jahat banget sih sama aku Kenapa Mel tiba-tiba bilang kalau aku jahat ya Apa dia sebenernya dia sudah tahu seolah kedekatanku dengan Myros Daddy bisa jelasin semuanya Daddy janji Ya oke Daddy jelasin pelan-pelan ya Tapi kamu jangan marah please Jadi semua ini ulah daddy Maksud kamu apa sih daddy Daddy gak ngerti Iya daddy kan Yang nyuruh orang kantor daddy IT daddy untuk ngehack semua kawan aku Hah bener kan Oh ternyata cuma soal medsos Dan Kok malah diem aja sih Bener kan ulah daddy Kok malah diem sih Daddy gak tau apa-apa kau Lah terus kalau misalnya bukan ulahnya Didi Siapa dong Dad padahal ya Aku lagi ngadain giveaway buat orang yang bisa nemuin pangeran Dimana aku bakal kasih hadiah Sorry Kamu ngasih giveaway di match us Iya kenapa You remember honey You blind Orang bisa curiga dengan kebutuhan kamu Dad Kok yang diomongin Didi sama Tasya sama Fanya sama ya Sekarang orang buta kasih giveaway di match us Gak mungkin Mel Daddy yakin Tasya sama Fanya udah capek dengan kebutuhan kamu Kepura-puraan kamu Sadiwara kamu Mau sampe kapan Ih kok Didi jahat sih sekarang Didi kasar ya sekarang sama aku Ya ya daddy gak maksud begitu Udah 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 stop stop Aku udah gak mau dengerin apa-apa tau gak Baik udah sebel sama Didi Pangeran Bu aku barusan ketemu sama papa bu Dan Sebaiknya kamu pulang sekarang Putri itu perlu istirahat Bu Tapi kan aku kesini karena Pangeran Ibu minta tolong ya Sebaiknya kamu pulang ke rumah kamu Ibu gak mau putri itu kena masalah dari papa kamu Terminasi Sepertinya ada hal lain yang papa omongin ke ibu Sampai-sampai Ibu sebegitu ngelarang gue buat ketemu sama usus goreng Kenapa semuanya jadi begini Di saat gue merasa Kalo cuman usus goreng yang bisa bikin hidup gue jadi penuh warna Ya tapi gue gak akan nyerah Gue akan buktiin Kalo cinta gue ke usus goreng Itu bisa mengalahkan ego semua orang Sampai jumpa